Halo selamat malam pemirsa, jumpa kembali bersama saya Primal Fernia selama satu jam ke depan dalam Kambar Dunia. Kita awali informasi pertama mengenai bentrokan yang terjadi antara warga Palestina dan juga pasukan keamanan Israel di distrik Burka, tepi barat Palestina. Piatoritas Malaysia masih memburu ratusan migran pemirsa yakni migran rohingya yang kabur dari pusat tahanan imigrasi di wilayahnya. Dari total 528 tahanan yang kabur, sudah lebih dari 362 orang yang berhasil ditangkap kembali. Pelonggaran pembatasan sosial akibat COVID-19 membuat sejumlah pantai di Barcelona bersiap menantikan musim panas yang sibuk tahun ini. Pemberlakuan larangan rokok akan membuat pantai kota tersebut bebas asap rokok. Pemirsa puluhan perempuan menghilang sepanjang tahun 2022 di negara bagian Nuevo Leon, Meksiko. Kejadian ini pun memicu kepanikan dan berharap mereka tidak menjadi korban kekerasan gender yang marak terjadi di Meksiko. Ya, para penghuni kebun binatang Animayal Zoo Meksiko mendapat kejutan dari pengelola kebun binatang. Kejutan tersebut berupa makanan dingin yang diberikan untuk meringankan panas ekstrim yang saat ini melanda Meksiko. Ya, kali ini momen anjing laut hawa yang terancam punah sedang melahirkan di pantai Oahu telah berhasil tertangkap kamera. Ya, beralih ke kabar lainnya. Pemirsa sebuah lahan kosong di kota Buca, Ukraina dijadikan tempat penyimpanan bangkai mobil. Tujuh pelaku penyeludupan ribuan kilo kokain berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian di Brazil. Saat musim semi tiba, bunga bluebell berbekaran dan juga mengubah hutan di Belgia menjadi biru. Pemandangan tersebut menarik banyak pengunjung untuk menikmati keindahannya. Sebuah kebun binatang di Bavaria, Jerman menamai salah satu babi. Kembali lagi di kabar dunia pemirsa, jumlah kebakaran hutan semakin meningkat di seluruh wilayah barat Amerika Serikat. Para ilmuwan pun sedang mempelajari bagaimana hutan hangus dapat mempercepat pencairan salju. Sementara itu, seorang mantan tukang kayu di Irek membuat karya seni dari bebatuan dan juga berbagai potongan marmara. Pemirsa kota Mariupol, Porek, Poranda akibat peperangan. Saat ini warga yang tinggal bertahan tanpa pasokan air, listrik dan juga gas yang teratur. Seorang penyanyi soprano Ukraina melakukan konser amal di Tokyo. Pemirsa sebuah kebun binatang di Bavaria, Jerman menamai salah satu babi hutannya dengan nama Putin. Karena warisan genetik Rusia, nama babi hutan dikaitkan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Hewan di kebun binatang kota Santiago, Chile turut merayakan hari Pascah dengan diberikan sejumlah makanan kejutan di kandangnya. Ya, seekor paus sperma berhasil diselamatkan setelah terdampar 20 jam di perairan Dangkal Ningbo, Shanghai. Sejumlah maskapai penerbangan Amerika Serikat telah membatalkan persyaratan penggunaan maskapai. Kembali lagi di kabar dunia, pemirsa sebuah restoran di Taiwan menyediakan boneka silikon yang menawarkan persahabatan bagi yang tidak beruntung dalam cinta. Boneka tersebut bahkan dapat membantu menuju hubungan dengan orang sungguhan. Sejumlah maskapai penerbangan Amerika Serikat telah membatalkan persyaratan penggunaan masker setelah seorang hakim federal di Florida mencabut mandat masker ditransportasi pada Senin kemarin. Sementara itu sebanyak lebih dari 14 ribu orang dipulangkan dari rumah sakit darurat di Shanghai, China. Langkah tersebut dilakukan menyusul meredanya pandemi di kota itu. Umat muslim Bangladesh menikmati suasana Ramadan yang lebih normal setelah pandemi membatasi perayaan Ramadan dua tahun terakhir. Saat ini pasar dan juga masjid sudah mulai ramai didatangi oleh warga. Kunjungi bazar Ramadan di sore hari sudah menjadi agenda wajib bagi sebagian besar masyarakat di Malaysia untuk berburu santapan berbuka puasa. Salah satu yang cukup terkenal di Kuala Lumpur adalah bazar Ramadan Jalan Raja Alang Kampung Baru. Rusia melakukan uji coba rudal balistik interkontinental di tengah memanasnya infasi. Kembali lagi di kabar dunia pemirsa, Rusia melakukan uji coba rudal balistik. Yakni rudal balistik interkontinental di tengah memanasnya infasi Rusia ke Ukraina. Rusia mengultimatum tentara Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja agar menyerah atau mati. Sebelumnya Moscow telah memulai serangan di Ukraina Timur yang telah lama diantisipasi Ukraina. Seorang remaja menyambut pengungsi Ukraina dengan musik trompetnya. Ia memainkan musik di luar stasiun kereta api di perbatasan Hungaria, Ukraina. Sebanyak lebih dari 100 pilot Delta Airlines yang sedang tidak bertugas menggelar unjuk rasa di depan Bandara Internasional Seattle Tacoma di Washington, Amerika Serikat. Mereka memprotes jadwal piket ataupun perpanjangan waktu kerja di tengah meningkatnya aktivitas penerbangan. Sementara itu unjuk rasa di Sri Lanka semakin memanas. Pasukan Sri Lanka kini bahkan menembakkan peluru tajam untuk menghalau pengunjuk rasa. Akibatnya satu orang pengunjuk rasa tewas. Pemirsa kabar dunia akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih di kabar dunia, pebersal sebuah makam kuno telah ditemukan di situs katedral Notre Dame yang ada di Paris. Makam kuno misterius itu ditemukan bersama sarcofagus dan diperkirakan berasal dari abad ke-14. Kepolisian Peru menyita lebih dari 5 ton obat terlarang dalam sebuah operasi yang digelar di penjuru Peru sejak Maret lalu. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di kabar dunia. Saya Primal Fernia, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.